Intro Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agenda daily.com PRU15 Lambang PH tak laku di Sarawak DAP guna logo sendiri Memandangkan lambang Pakatan Harapan tidak laku di Sarawak DAP mengambil keputusan menggunakan lambang sendiri dan bukan lambang rasmi gabungan pembangkang itu Keputusan menggunakan lambang DAP di Sarawak diputuskan pengurusi negerinya, Chong Jian Jian, dengan memberi alasan Langkah itu bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pengundi di negeri ini Karena mereka telah biasa dengan logo roket Saya rasa pengundi Sarawak telah biasa dengan logo roket Jadi saya rasa dan saya tidak rasa akan ada sebarang kekeliruan Katanya di petik laporan bernama Sementara itu, Chen Jian berkata DAP akan bertindak bagi mempertahankan enam kerusi di Sarawak Yang telah mereka menang pada PRU14 dan cuba untuk memenangi lebih lagi Kerusi-kerusi terbabit adalah Mas, Gading, Bandar, Kucing, Setampin, Lanang, Sibu, dan Serike Kami akan mempertahankan enam kerusi dan bertanding di dua lagi kerusi Yang kami belum menang iaitu Serian dan Bintulu katanya Suruhan jaya pilihan raya menetapkan 19 November sebagai tarik mengundi Manakala penamaan calon pada 15 November dan pengundi awal pada 15 November Sekian berita, bye-bye Terima kasih telah menonton!